Sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Samratulangi, Kota Manado tertunda akibat erupsi Gunung Lokon. Penundaan jadwal penerbangan dilakukan hingga landasan pacu bandara bersih dari abu vulkanis. Sejumlah calon penumpang di Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara hanya bisa pasrah ketika pihak bandara menunda sejumlah jadwal penerbangan dari dan menuju Kota Manado, Sulawesi Utara. Sebagian dari penumpang terpaksa duduk di lantai untuk menunggu kepastian penundaan penerbangan. Mereka memaklumi penundaan jadwal penerbangan yang disebabkan faktor alam itu. Sementara pihak Bandara Samratulangi tidak ingin tergesa-gesa untuk membuka kembali lalu lintas penerbangan. Jadwal penerbangan akan kembali normal bila landasan pacu pesawat bersih dari abu vulkanis Gunung Lokon. Akan tetapi saat ini belum memungkinkan dan akan mencoba membersihkan kembali. Mungkin satu jam lagi akan diupayakan untuk kemudian bandara akan diopen. Erupsi Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terjadi minggu dini hari tadi. Meningkatnya aktivitas gunung juga disertai semburan abu vulkanis setinggi 1.500 meter ke arah barat serta utara. Sebagian daerah seperti Kelurahan Tinoor dan Kinilau, Kota Tomohon, tertutup abu vulkanis. Selain Kelurahan Tinoor, daerah lain yang terdampak erupsi adalah Kecamatan Warembungan, Pinileng, Kabupaten Minahasa, dan sebagian Kota Manado. Hingga kini status Gunung Lokon siaga tiga. Warga dilarang beraktifitas di zona berbahaya 2,5 km dari Kawah Tompaluan. Erupsi Gunung Lokon terakhir kali terjadi bulan Mei 2015 silam. Anita Tambayong melaporkan untuk NET.